Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro selaku paditia pemilihan kabupaten untuk pemilihan kepala desa serentak gelombang ketiga tahun 2020 Seleksi ujian tulis itu sendiri digelar di Aula Kantor DPMD di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Pelaksanaan seleksi ujian tulis bagi bakal calon kepala desa ini digelar untuk desa yang bakal calon kepala desanya lebih dari 5 orang Ada pun 8 desa tersebut, yaitu Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, terdapat 6 orang bakal calon kades Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, terdapat 8 orang bakal kades Desa Hargemulyo, Kecamatan Kedewan, terdapat 6 orang bakal calon kades Desa Tengger, Kecamatan Nyasem, terdapat 7 orang bakal calon kades Kemudian Desa Wadang, Kecamatan Nyasem, 8 orang bakal calon kades Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, terdapat 6 orang bakal calon kades Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari, terdapat 6 orang bakal calon kades Desa Gelagawangi, Kecamatan Sukiwaras terdapat tujuh orang bakal calon KADES. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Seda Pemkap Bojonegoro, Joko Lukito, SOS MM yang juga selaku Ketua Tim Seleksi Tingkat Kabupaten dalam pil KADES rentak tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro menuturkan bahwa sesuai daftar hadir setidaknya ada 54 peserta yang mengikuti seleksi ujian tulis tersebut. Para peserta terdiri dari 44 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan. Dan untuk materi atau soal ujian yang akan diujikan ada 5, yakni pendidikan agama, kewagahan negaraan, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan umum. Joko menambahkan bahwa setelah pelaksanaan ujian tulis tersebut langsung akan dilakukan koreksi secara terbuka dan diumumkan secara langsung. Bagi peserta yang menduduki urutan lima besar, akan diserahkan kepada tim desa untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa. Menurut Joko, dalam seleksi atau ujian tersebut tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, namun berdasarkan perenkingan saja atau mengurutkan berdasarkan hasil ujian tersebut, termasuk berdasarkan pembobotan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, usia, dan tingkat pendidikan. Ya, pada hari ini, tanggal 5 Februari 2019, dilaksanakan seleksi untuk bakal calon kepala desa di Kabupaten Bucinegoro untuk desa-desa yang bakal calon kepala desanya lebih dari 5 orang. Dari 233 desa di 28 kecamatan ini, ada 8 desa di 6 kecamatan yang bakal calonnya lebih dari 5. Sehingga tim Kabupaten memfasilitasi untuk melakukan seleksi ujian tulis untuk calon tersebut, yang nantinya akan diurutkan mulai dari lingkung 1 dan seterusnya. Jadi setelah itu, sebagai dasar dari tim desa untuk menetapkan calon yang berat untuk dipilih. Jadi nanti tim desa akan menentukan satu, lingkung 1 sampai lingkung 5 itu yang berat untuk mengikuti tahapan selanjutnya atau dalam pembutuhan suara. Untuk jumlah pesertanya, Pak, yang mengikuti seleksi ini? Jumlah peserta yang mengikuti seleksi ini ada 54 calon dari 8 desa tersebut, yaitu ada 44 laki-laki dan 10 orang wanita. Untuk soal yang diujikan, Pak, ada berapa jenis soal? Jenis soal yang diujikan ada 5, yaitu yang pertama adalah pengetahuan agama, kemudian pendidikan keluarga negaraan, kemudian bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan umum. Jadi masing-masing mata ujian itu ada 20 soal, jadi 100 soal yang diujikan pada kesempatan hari ini. Untuk waktunya, Pak, yang diberikan, Pak, untuk mengerjakan soalnya? Waktu yang diberikan alokasinya per mata pelajaran sekitar 35 menit. 30 menit nanti setelah itu langsung dikoreksi secara terbuka, kemudian dimasukkan dalam scoringnya. Untuk diketahui, dasar hukum pelaksanaan seleksi ujian tulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro. Nomor 13 tahun 2015 tentang Kepala Desa, asal 29 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. Samsul Alim, JTV Bojonegoro